setiap kedudukan ada bahasa yang sesuai dengan kedudukan seorang itu mengatakan dalam ba'it syiirnya mengatakan saya sembunyikan ilmu yang sari ilmu itu karena kalau diterima oleh orang jahil nanti akan fitnah akan terkena fitnah dengan ilmu yang belum sanggup akalnya untuk terima hal ini pernah berlaku kepada ayah saya yang tidak menyampaikan perkara intipati ilmu karena khawatir yang menerima tak boleh tangkap ilmu ini tak sama orang matematik dalam dalam universiti kalau diajarkan kepada budak tadika apa agaknya orang budak tadika belajar ilmu universiti demikian juga kedudukan orang dalam ma'rifahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauharu ilmu jauharu ilmi kena pakai dalam istilah ahli demikian al-imam ahmad ibn hambal ketika bertanya kepada syahiban al-ra'i dalam madhab saya orang ini adalah kurang ajar sebab berhadap kepada Allah dalam sholat lupa kepada Allah dia kena mesti dihukum maka anda lalu berpuasa selama satu tahun katanya al-imam ahmad ibn hambal apa hukum kalau orang punya empat puluh ekor kambing berapa zakatnya kata syahiban al-ra'i dalam madhab engkau atau madhab aku katanya dua-dua madhab dalam madhab engkau empat puluh satu ekor kemudian sampai kepada seratus lebih ya ini dua tiga sampai empat dan kelipatan seratus tambah satu ekor katanya betul dalam madhab engkau macam mana kata dalam madhab aku kambing dan tuan mempunyai kambing miliknya Allah subhanahu wa ta'ala kulluhu lillah subhanahu wa ta'ala izan ini ilmu yang ada kepada mereka ahli tasawuf adalah hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap terdapat disiplin ilmu tersendiri kepada mereka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmatilah amatilah dan hayatilah peninggalan daripada ilmu yang begitu istimewa ini hiasi diri anda dengan ilmu tasawuf untuk bersih hati dan jiwa daripada dengki kepada orang maki kepada orang caci kepada orang mengumpat orang hiasi hati ini dengan baik sangka kepada orang tolong kepada orang selamatkan kepada orang kalau anda tidak mampu menyelamatkan orang jangan menjadi sebab celakanya orang ini adalah ilmu yang diajarkan warisan daripada para sahabah turun temurun sampai ke zaman kita zaman yang begitu sangat memerlukan kepada ilmu tasawuf kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini yang mengkaji tentang ilmu terpenting di dalam agama yaitu ilmu ihsan dan ilmu tazkiyah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu termulia ini agar supaya hati kita terhiasi dengan ihsan sehingga menyembah kepada Allah seakan-akan kita menyaksikan dan kalau kita tidak mampu kepada peringkat itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rasa kalau kita disaksikan dan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hati ini tempat untuk dipandang oleh Allah tempat yang dipantau oleh Allah mudah-mudahan Allah sentiasa mendapati hati kita ini bersih daripada sifat-sifat yang tercela bahkan Allah mendapati pada hati dan jiwa kita sifat-sifat yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak tengok rupa tidak tengok badan tapi Allah tengok hati dan isi dalam hati manusia mudah-mudahan pada malam hari ini Allah lihat di dalam hati kita kecenderungan untuk bertawabat kepada Allah azam untuk bertasawuf dengan sebenar-benarnya azam untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi dengan istiqamah dan mudah-mudahan Allah kayakan kita dengan ilmu yang bermanfaat dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk dekat dengan orang-orang yang salih orang-orang yang baik untuk mendapatkan kebaikan orang yang salih dan ilmu orang yang salih dijauhkan daripada orang-orang yang sesat yang tidak mendapatkan hidayah untuk tidak berpindah kesesatannya kepada kita dan mudah-mudahan generasi muda ini dibimbing oleh Allah akhlak mereka moral mereka teman mereka dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka masa depan untuk bangsa ini membawa agama melindungi agama menjadi sebab manfaat untuk umat islam khasnya dan umat manusia secara amnya di Malaysia di Johor khususnya dan juga di semerata dunia insyaallah dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati mereka para ulama yang hadir dalam majlis kita khususnya sahibu samaha mufti diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diimarahkan umurnya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan para asatidah yang membentangkan sebentar tadi dalam forum kembali ke tempatnya dengan membawa ilmu dan juga menyebarkan manfaat dan menjadi orang sebab hidayah kepada orang lain insyaallah diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala as-salah wal-falah insyaallah dan mereka yang bertugas daripada pengurusi majlis agama islam negeri Johor dibantu oleh Allah diberikan ta'yid oleh Allah diberikan nasr oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperjalankan tugasan yang berat di dalam mendatangkan manfaat untuk umat manusia amin Allahumma amin Allahumma adina bihudak wajallami mayisaru firdak wala tuwalina waliyansiwak wala tajallami mankhayla faamraka wa'asak Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarugana min ba'dihi tafarugan ma'asumah wala tajallna wala minna wala hawalayna shagiyan wala mahrumah Allahumma tubna ilayka tawbatan nusuhah takabbal minna tawbatana takabbal minna istighfarana takabbal minna jalsatana wa takabbal minna istima'ana ija'ala minal ladhina yastami'una al-qawla fa'itabiu'una ahsana wa sallallahu alayhi wa sallamah Muhammadin wa'ala alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alemin asumah